Itu suara kayak gitu, apakah Antum sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar kemarin Tidak mungkin Anda masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya Aku ingin beli rodo Berarti kesimpulannya Bismillah, Antum harus paham Bahwa santri itu unik Ada yang bisa jadi MC Ada yang jadi Kiai nantinya Ada yang punya perusahaan Jadi santri itu unik Setiap karakter generasi santri itu Setiap karakter generasi santri itu Kalau Antum bertanya Memang sebegitunya Pak Canda keunikannya? Nah Karena selama Antum berada di Albayan dan Al-Fafal Pertajam pada bidang Antum masing-masing Antum yang suka olahraga Pertajam pada bidang Antum yang suka dengan Al-Luguh Al-Arobiyah Antum yang suka bahasa Inggris Improve it please Pertajam pada bidang itu Itu yang membuat Antum menjadi sesuatu Ana dulu kelas 5 Ana kis mulia lah Jadi hidup Ana gak jauh dari mikrofon dan kabel dan sound dan mixer Ternyata sampai hari ini Hidup Ana gak jauh dari mikrofon dan sound system Karena Ana mempertajam bidang itu selama bertahun-tahun di ma'ad Seperti benda ini Putri gambar apa ini? Ini dia Gambar apa? Dia punya kelebihan dan punya kekurangan Kelebihan silet ini adalah Tajam Tapi dia punya kekurangan Kekurangannya Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon Antum lagi bayangin ya Di lebak Di rangkas ada orang nongkolong depan pohon Dan kau tanya abang itu Abang, apa yang ngapain? Aku lagi menebang pohon ini dengan silet Sampai tahun depan gak selesai urusannya Santri Putra Jangan kalah putri Albayan Ini gambar apa nak? Gambar apa? Apa Hadil Allah Lahamadzaya wa noksa Dia punya kelebihan Punya kekurangan Kelebihannya Satu kali empasan Tumbang itu pohon Tapi dia punya kekurangan Ana belum pernah denger Ada santri gontor Melanggar Dan dibotak Dan dibotak pakai kapak Berarti Benar juga ya Setiap kita Lainama zaya wa noksa Punya kelebihan Dan punya kekurangan Ada yang pintar banget Arobianya Lemah bahasa inggrisnya Ada yang Mahir Mahir banget Dia Matematikanya Tapi pelajaran lain Dia kurang That one Itulah dinamika di pesantren Gara-gara Satu selain ini Berkumpulah 2.500 peserta Di kampus Universitas Indonesia Mereka berkumpul Dari setiap kampus Tahun 2019 Satu tahun sebelum Pandemi COVID-19 Apa yang mereka lakukan Disitu Dari Padang Datang Dari Gorong Talo Datang Berkumpulah 2.500 peserta Apa yang mereka lakukan Disitu Mereka harus berbayar 750.000 Per 15 menit Hanya untuk Mencari Pak Chandrat Sengaja kami datang Dari Sumatera Kami ingin tahu Pak Hebe Karakterku dimana Hanya mengangkat Kedua tangan Dia menunjukkan Karakternya Karena apa Yun Harris Tangan atur Disitu ada Filosofi yang Luar biasa Mana buktinya Pak Chandrat Ini buktinya Bebo Ini dia Antun Gak perlu datang Ke kampus UI Hanya untuk Belajar ini Cukup disini Tapi fokus Siap Bismillah Jangan gagal ya Kak Antun Angkat kedua tangannya Dalam hitungan Lima mundur Dan fokus Yang mengangkat Kedua tangannya Hari ini Adalah Generasi Albayan Alfalfa Yang semangat Sehat Cerdas Trampil Dan ceria Siap Kita mulai Standby Lima Empat Tiga Dua Satu Jangan Yang ditunjukkan Karaktermu Kita mulai Dari Sekarang Tim Multimedia Ambil tangan-tangan Mereka Gambarnya Standby Buka Tutup Buka Tutup Buka Tutup Buka Tutup Buka Tutup Buka Buka Mulai 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 Banyak diantara Antun yang udah mulai Nggak fokus Yang matanya melihat ke depan Tapi otaknya kejemuran Belum selesaikan Jangan dulu ke materi Standby Buka 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 Tutup Buka Tutup Buka Tutup Buka 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 Tutup 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 Ada diantara Buka Buka Tutup Buka Astagfirullahaladzim Allahu Akbar Garisu Saja Antun Sudah Mulai Nggak fokus Antun Salah Nggak ada orang Yang tahu Kalau kau Salah Tapi kenapa Habis Sur Anak-anak Berkumpul Lagi Apa yang mereka Lakukan Antun Liat Mereka Latihan Namanya Ablasi Sekarang Posisikan Tangannya Mau tepuk tangan Brother Sister Like this Ketika Saya mengatakan Selamat Pagi Tepuk tangan Al-Bet Al-Fafa Satu kali Selamat Pagi Atau Masih Ragu-ragu Selamat Pagi Masih Ragu-ragu Nah 70% Selamat Pagi Amazing Ya bangkat Tangannya Kemudian Dia tepuk Tangannya Dia tidak Powerful Berarti Dia nggak Semangat Hari ini Selamat Pagi Alan Alan Barbara Dari California Mengatakan Orang Yang tepuk Tangannya Di bawah Alan Barbara Pakar Bahasa Tubuh Itu Mengatakan Orang Yang tepuk Tangannya Di bawah Berarti Percaya Diri Dia Di bawah 30% Selamat Pagi Ini cocok Kalau pakai Baju permuka Kita tepuk Tangan Sampai Zuhur Selamat Pagi Ketika Saya mengatakan Selamat Siang Tepuk Tangan Dua Kali Selamat Siang Selamat Pagi Selamat Siang Secapek Capek Antum Sebanyak Banyak Masalah Antum Antum Lupa Masalah Karena Antum Takut Salah Betul Apalagi Kalau anak Katakan Nah Yang salah Maju ke depan Santri baru Yang tadi pagi Habis subuh Dia inget rumahnya Masuk ke acara ini Buruh-buruh Mau inget rumah Ya inget nasibnya Masih-masih Siap ya Kita mulai Resup sehari ini Masih lanjut Teruskan Teruskan Enak 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 Kau yang duduk Aku yang ngomong Kita mulai Vera 102,7 Stein Selamat Pagi Ketika saya mengatakan Selamat Siang Tepuk Tayan Al-Baba Bayan Al-Baba Dua Kali Selamat Siang Selamat Pagi Selamat Siang Semakin Pelang Tepuk tanganmu Karena takut Salah Betul Karena Antri bilang Allah Jangan sampai Salah Yang salah Maju ke depan Antum Tadi Buka Tutup Buka Tutup Antum Salah Tepuk Tepuk tangan Tapi Ini Jangan sampai Yang lain Diam Anda Tepuk tangan Sendiri Itu Musim Bawa Gudi Selamat Pagi Selamat Siang Ketika Saya mengatakan Selamat Malam Tepuk tangan Sama Sama Disini Sering Terjadi Kiamat Kubro Besar Besar Siap Ya Ice Breaking Dulu Kita Stand By Selamat Pagi Fokus banget Antun ya Antun semua melototin anak ini Ada yang lagi baca ayah kursi Allah Allah Selamat pagi Selamat siang Selamat siang Lati otak kananmu Lati auditorimu Lati visualmu Selamat pagi Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat pagi Selamat siang Selamat pagi Selamat siang Pasti Antun menunggu malamnya betul Kalau Antun mengatakan Ya Allah Usad Happy Chandra Ini tepuk tangan sering banget kami di pondok Tapi kenapa hari ini jadi horor kayak gini Selamat pagi Selamat malam Pecah Allah Al-Fahra ini ya Masya Allah Kita mulai Segben berikutnya Sebelum menuju segben berikutnya Angkat tangan kanan Antun dengan kolamnya Kolam Kata Pak Kiai tadi Antun harus menulis sesuatu Angkat tangan kanan dengan kolamnya Angkat yang tinggi kawan Angkat tangan kanan dengan kolamnya Anak paling seneng kalau di segben ini Pasti banyak yang bisik-bisik Ada yang bawa kolam dua apa enggak Angkat tangan kiri dengan kurusahnya Nah Hari ini kok gak belajar di kelas Belajarnya bersama Happy Chandra hari ini Mulai Stand by Ambil gambarnya Ustaz Disini akan nampak Mana yang gak bawa kolam Mana yang gak bawa kurusah Biar orang tuanya tahu nih Anaknya disini Anda gak bawa kolam Oke Tiga Dua Turunkan Tanpa suara Anak pinjem mikrofon satu kan Oh disini ada Oke stand by Tes Oke Tes 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 Sedang Sebentar Albaya Sebentar Kalau mudah kayak gini Pasti aku bilang Gawat nih dimana-mana tuh kayak gitu tenang kawan, tenang pegang mikrofon ini mikrofon-mikrofonnya alfafa bukan mikrofon yang anak bawa dari istana negara anak ganti pegang kak, tenang pegang dulu mikrofonnya, tenang pegang aja yang pegang mikrofonnya hari ini dia akan mengatakan ya Allah kayaknya ada yang bicara nih maksud anda kasihkan ke belakangnya tenang kak, pegang aja mikrofonnya oke thank you setelah itu yang akan deg-degan adalah pasti yang di belakangnya maksud anda kasihkan ke depannya pegang aja stand by kak kasihkan ke sampingnya ke gaya-gaya senang cepat ya nak ya cepat kak ke belakangnya ke belakangnya ke belakangnya ke samping samping kak, samping kak, samping ini kak, ini kak, samping ke depannya ke depannya lagi ke depannya lagi kembalikan ke dia stand by assalamualaikum namanya siapa? dari mana kak? dari mana kak? nah iyo tanggara kak, kelas 6 kak? udah berapa tahun nanti dipondok? hong susan awal hong susan awal bismillah silahkan dibaca pernah jadi MC nak? belum sama sekali selama 5 tahun dipondok gak pernah jadi MC pernah ikut seleksi tapi gak terpilih tapi cari pengalaman cari pengalaman berarti sekarang saya memilih kamu jadi MC di depan hari ini kebukaman buat kakak kita hari ini stand by sedikit lihat ke depan yang pertama stand by yang pertama lihat kamera generasi al-bayin al-fafa tidak ada generasi al-bayin al-fafa yang ketika you maju ke depan jangan sekali-kali megang mikrofonnya seperti ini suaranya over dan tak enak didengar but like this and then introduction perkenalkan nama dengan elegan dan efektif Assalamualaikum saya Happy Chandra dari Tasik Malaya Assalamualaikum saya Happy Chandra dari Tasik Malaya nun layla saatnya bicara saya ulangi Assalamualaikum saya Happy Chandra dari Tasik Malaya kenapa anak ulang-ulang kemarin anak kampus semester akhir betul lagi dia maju ke depan apa yang dia katakan Assalamualaikum saya Depok dari Ridwan udah kenceng salah pula siap nun layla Assalamualaikum saya Happy Chandra dari Tasik Malaya stand by 3 3 2 mulai perkenalkan namanya wait Assalamualaikum saya Happy Chandra dari Tasik Malaya say kenapa nun layla iya pake namamu itu namaku kawan nah silakan nah lah maaf istambil tepuk tangan untuk kakak kita siapkah 3 2 silakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke my name is Nottola Lelah I see the class in the class of science I'm good English and then you're closing terima kasih saya Happy Chandra sampai jumpa oke thank you very much selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalamualaikum nun layla boleh saya evaluasi boleh oke yang pertama santri itu kalau bicara jangan terlalu banyak moving moving itu banyak gerak yang kedua tidak ada yang ketika bicara banyak graphic apa itu graphic kayak gini graphic Assalamualaikum perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini hari ini kita belajar tentang kalau nanti habis Jumatan semuanya harus apakah antum semuanya nanti jamahnya ngitung nanti dapat berapa nanti dapat 17 siap nanti amazing stand by Kak apa yang sudah antum dapatkan hampir 5 tahun kau berada di pesan katakan and no graphic tanpa ada graphic kita hitung sampai hitung hitungan 3.23 kenapa lihat ke depan sakit apa yang sudah antum dapatkan pengalaman yang mengesankan selama berada di alfafah mulai baik baiklah pengalaman yang kalau saya dapatkan selama 5 tahun di pesantren saya di pesantren bisa berbahasa dan bisa mencapai berbahasa dalam peribadahan dan lain dan mencoba belajaran lainnya boleh saya minum dulu lanjutkan kenapa lanjutkan sampai saya selesai minum dan pengalaman pengalaman yang saya berikan di pesantren saya selamat menyelami dalam keperapokan karena perapokan itu semua aktivitas yang keseluruhan aktivitas karena perapokan itu di pesantren dikas ke 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 Nur Lailah tepuk tangan untuk kakak kita yang udah bicara hari ini maka dia adalah the first speaker pembicara pertama yang tampil di depan ratusan santri maka dia mendapatkan one sertifikat dari candra production management dan dari instagram ini sertifikat dikit baik-baik yang ayah hanya cari kertas sederhana tapi semoga bermanfaat silahkan ambil gambar dalam hitungan tiga dua satu thank you good luck barokalofikum silahkan kembali ke tempat dan tepuk tangan untuk kakak kita yang sudah bicara hari ini stand by kak kakak kita tadi baca dia personal spirit generasi santri di tengah pandemi covid-19 kami gak komunikasi lama dengan al-bayin al-falva karena pandemi covid-19 tapi di awal pandemi kami diberi amanah untuk memberikan spirit motivasi kesini tempatnya ini dia bimbo siapa yang tahu bendera ini adalah bendera dari mana ada yang bilang berhasil ada kasih hadiah yang bisa jawab benar mana yang bilang berhasil stand up berdiri nah good ada yang lain ada yang mengatakan pak itu bendera zimbabwe ada yang bilang pak itu bendera dari uruguay ada yang bilang brazil pula hei yang bilang brazil nah kamu adalah orang ke 215 setelah mataram yang menjawab brazil dan jawabanku salah tapi yang saya salut apa dia angkat tangan dan teriak brazil walaupun dia salah tapi dia berani berbicara jangan kau menatapku seperti ini tenang sit down please gak ada yang tahu berdiri mana di Darussalam kau katakan juga berdiri albayang ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di kepulauan Solomon awal pandemi covid-19 kami merapat ke titik ini kepulauan Solomon disini dia tempatnya kami merapat ke kepulauan Solomon untuk berikan spirit motivasi untuk generasi pelajar di bumi Solomon ketika nyampe ke sana apa yang terjadi kami melihat kiprah wali santri yang luar biasa mereka berjuang untuk santri-santrinya antum melihat pesantrinya kawan antum melihat asramanya antum melihat kostumnya tak enak dipandang antum melihat guru-gurunya tak elok kostumnya dan mereka dikatakan negara termiskin se-Asia pasif ketika kami datang ke sana kami tanya apa yang membuat menerpuruk wahai Solomon Island people mereka mengatakan Pak Chandra kami terpuruk bukan karena COVID-19 Pak HP COVID-19 that easy for us itu mudah bagi kami kami terpuruk diserang wabah bertahun-tahun lamanya ternyata bukan karena COVID-19 tapi gara-gara apa gara-gara ada pohon besar di area Solomon pohon ini ini pohonnya ini pohon sumber penyakit wahai Albayan Al-Fafa mereka harus jaga jarak dengan pohon ini mereka mengatakan Pak Chandra kami tak berani dekat dengan pohon ini karena disitu sumber penyakit awal Maret 2020 di tengah pertengahan bulan Ramadan mereka mengatakan Pak Chandra jangan kau pulang dulu ke Jakarta kami ingin membuktikan depanmu dan Profak Chandra kami akan hancurkan pohon ini tapi tanpa alat tanpa gergaji tanpa digital kati dan mereka menghancurkan pohon ini dengan apa mereka berteriak di pohon ini apa yang mereka teriakan mereka mengatakan di depan pohon ini sambil mengatakan dengan izinmu ya Allah yang muslimnya hanya 3% dia berdeak paling depan yang non muslim di belakang yang muslim mereka berteriak ya Rabbana inna kaheidul mustaka inna kaheidul mustaan kami berteriak kami berteriak dengan teriakan ini pohon akan tumbang dan hancur mereka berteriak selama 40 hari 40 malam dengan izin Allah hanya dengan teriakan pohon ini tumbang dan hancur apa hubungannya dengan kita mereka yang muslimnya hanya 3% tetap punya percaya yang kafal walaupun di gedung yang sangat sederhana mereka yang muslimnya hanya 3% dia yakin dengan rohnya apalagi kita kalau antum masih mengatakan saya capek di pondok ini mereka lebih capek ustaz ana ta'ban fihadal mahad mereka asyadu ta'ban mereka lebih capek kenapa anak katakan ini kepada generasi al-bayin al-fafaq please anak-anakku trust yourself percaya diri karena orang yang percaya diri mata yang percaya diri tak ada kerahuan untuk melawan ketika antum kena virus dari luar Pak Hebi saya pernah dibisikkan kawan-kawanku yang disangkatan di luar udahlah pindah aja ke SMA di luar seru loh di luar itu di al-bayin al-fafaq emang kau mau jadi apa itu adalah virus-virus yang akan menghujan setiap benak generasi al-bayin al-fafaq apa yang harus antum hadapi hadang semua itu mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan lihat generasi Solomon mereka dengan percaya diri yakin kepada robnya Allah yang menggerakkan tumbang itu pohon tumbang itu pohon mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan yang kedua belajar dari Solomon ini dia bimu dulukah sebelum kau masuk pondok yang suka main catur pasti tahu pion ini pion ini kecil tapi dalam permainannya dia tidak boleh mundur kalau aku mengatakan ustaz saya keluarga kecil rumah saya kecil kerudung saya kecil sendal saya kecil sampai kapan kau berkata-kata itu berarti kau gak kenal dengan pion ini dia kecil tapi gak pernah mundur dia terus move ke depan maju maka dari segmen ini saatnya antum hadapi quarter life krisis apa maksudnya Pak Hibicandra generasi Albayan Alfafa antum akan sukses di Albayan Alfafa dan nanti di luar kalau antum bisa tembus di quarter life krisis musad apa itu artinya quarter life krisis artinya krisis seperempat abad teman-teman mau di luar banyak mereka yang benar-benar sudah kena quarter life krisis usia berapa Pak Hibic usia 13 sampai 20 tahun dia kena quarter life krisis dia galau hidupnya galau di pesantren galau yang lain olahraga dia diem aja yang lain diem dia olahraga error itu orang galau hidupnya emosional krisis emosional dia bingung dalam langkah dan kehilangan identitas hey people jangan sampai generasi albaik alfafa kehilangan identitas karena orang yang berada disini saatnya mengatakan Pak Hibic berarti saya harus bahagia harus apa nah apa apa maksudnya bahagia ini tulisannya coba deh aku baca deh kalahkan audionya ingin ingin menguangkan air ke dalam gelas orang lain pastikan gelasmu sendiri tidak kosong ingin memberi kebahagiaan pada orang lain pastikan kamu sendiri terisi kebahagiaan mulai sekarang perhatikan sayangi dan bahagiakan dirimu syukrah ketika anak kasih ini mikrofon satu persatu nah 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 depan sampai belakang nah apa artianmu pasca aku bilang Pak Hibic saya ingin bahagiakan orang tua saya Pak Hibic antum ingin bahagiakan mereka tapi antum sendiri gak bahagia zon hasilnya antum ingin bahagiakan sukses di kondok tapi antum sendiri gak berusaha untuk menjadi orang sukses bahagia dong antum melihat orang bahagia di pesantren nih contohnya nih orang yang bahagia di pesantren ini makhluknya apapun yang terjadi sama dua makhluk ini bahagia dia gak pernah sedih tapi jangan khawatirkan jangan sampai ada generasi albayin al-fafa selama berada di pesantren dia biasa biasa aja ada di antara antum yang selama berada di albayin al-fafa dia masuk ke folder yang ketiga bahagia oke ada juga yang biasa biasa saja nih yang paling bahaya cemas dia anak yakin ada di antara antum kawannya yang cemas banget selama dipondok wajahnya wajah cemas yang paling bahaya lagi ini dia beba jangan sampai ada generasi al-bayin al-fafa santri baru ustad ustazah kakak kelas 6 yang selama berada di pesantren dia termasuk generasi yang berikutnya orang yang selalu berteriak lelah lama-lama lillahnya yang akan hilang orang yang selalu berteriak saya lelah bunda saya lelah orang yang selalu berteriak lelah lama-lama lillahnya yang akan hilang antum pilih mana albayin lelah atau lillah albayin lelah atau lillah lelah al-fafa lelah atau lillah lelah karena apa orang yang lelah selama berada di pesantren lama-lama akan apa stress kalau antum stress seperti kakak bilang tadi gelasnya ini harus di isi dengan gelas air dan keluarganya pasti akan ikut stress antum melihat ciri orang stress ini kak ciri orang stress ini kak ini ciri orang stress dia gak tahu apa yang harus dia kerjakan selama dia kerja antum melihat tayangan video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dia stress kau udah tahu itu pintunya otomatis akhirnya dia melukai dirinya sendiri bahkan melukai orang lain udah tahu besok mau ujian eh dia santai-santai aja udah tahu minggu depan mau imtihan eh dia santai-santai aja padahal antum tahu mafuzotnya man arofa buhda safari yang dikhawatirkan apa anak-anak albain alfafa nih ini dia yang antum harus cakap nanti segmen ini antum lihat di gambarnya antum gak bakal temukan materi ini di dalam kelas yang kuliah juga sama antum gak bakal temukan materi ini di jam kuliah karena apa ini hanya eksklusif dalam segmen seminar yuliat narasinya kalau stres selama berada di pesan ren yang akan kena adalah prefrontal cortex antum tanya mal makna ustaz itu bagian otakna yang membedakan antara manusia dengan hewan dan cortex itu terletak tepat di belakang dahi dalam hitungan ketiga pegang dahinya satu dua mulai ada yang pegang dahinya kesini hey Al-Fafa sejak kapan dahimu hijrah ke belakang hey Albayan disini nak dahi bukan disini itu dagu ada yang nanya kesampingnya dahi anak kemana ya suka bingung pasti Kak disitu ada cortex antum pasti cortexnya error tercantum dalam Al-Quran apa ayatnya nasiatin kalibatin surat apa itu surat apa biasanya kita kelemahannya apa kita tahu itu ayat tapi tidak tahu nama suratnya anak timika Papua maju ke depan Pak Candra apapun kau yang mau surat apa aku hafal surat Al-Ihlas kau hafal aduh maaf Pak Candra Al-Ihlas aku tidak hafal kalau surat kulhu kalau kulhu aku hafal nasiat surat apa Al-Awak itu tercantum dalam Al-Quran kalau rusak cortexnya apa yang akan terjadi pertama banyak yang cemburu amantum ingin mempelajari ini hari ini kawan mereka harus berbayar masuk ke ruang ballroom seminar hanya untuk mempelajari preferential cortex jika rusak apa yang akan terjadi dia akan sulit mengatur masa depan dia akan sulit mengatur masa depan kalau cortexnya rusak dia gak belajar dengan baik dia gak patuh terhadap pimpinan hati-hati jangan harap masa depan mencerah kalau cortexnya yang kedua kalau cortex rusak dia cirinya suka murung murung yang lain bahagia dia murung seperti yang tadi yang lain olahraga dia berikutnya ciri yang cortexnya kenapa dia gak peduli dengan ikuhan sekitar udah tahu hari ini harus kumpul dia gak ingin kumpul udah tahu hari ini harus masuk kelas dia gak masuk kelas ciri orang yang cortexnya kena berikutnya apa orang yang cortexnya kena dia gak sopan dengan sesama gak sopan dengan mudabir gak sopan dengan mudabir gak sopan dengan pimpin gak sopan dengan guru dan terakhir adalah kurang kreatif kurang apa anak minta antum catat narasi ini saya kasih waktu ya kaya tapi jangan lama-lama cepat nulisnya kita mulai sekarang antum fokus ke kurasa antum dan kolam antum sekali lagi banyak diantara mereka yang cubur antum dengan tanggal 12 pagi ini karena mereka ingin pelajari prefrontal cortex kita mulai dari segmen yang satu ini silahkan kan cepat nulis saya dikte yang belakang nampak tulisannya selamat